Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang ya sebelumnya kita udah review ya sebuah bor listrik dari Braxter yang 13mm dari performanya dan ya bisa saya katakan itu tuh mantap ya buat teman-teman yang mungkin belum melihat videonya bisa cek lagi link di atas dan ya walaupun bisa dikatakan ya bornya worth it saya katakannya tapi ya gak semua orang juga butuh yang bor 13mm karena apa bor 13mm itu yang pertama dia tuh berat gak cocok untuk kerja-kerja ringan dan ya buat teman-teman yang mungkin menantikan versi 10mm yang versi lebih ringan dan yang versi lebih kompak aja gitu nah ini dia untuk yang 10mm yang untuk produknya sendiri ini tipenya adalah BT60 strip 5010 sebuah bor elektrik 10mm yang dibanderol dengan harga 300 ribuan dan ya untuk linknya nanti saya sertakan aja di deskripsi oke kira-kira apakah ini semantap kakaknya yang kemarin kira-kira apakah ada minusnya langsung aja kita unboxing ya untuk packagingnya sendiri masih sama persis ya karakteristiknya dengan yang 13mm kemarin mungkin ukurannya yang beda karena ini kan dia lebih kecil ya warnanya dominan abu-abu gelap gitu ya ciri hasil dari Braxter ya di bagian atas disini ada brandnya Braxter power equipment dan ini ada registrasi barang K3L dan untuk bentuknya sendiri seperti ini ya dan ya disini ada beberapa keterangannya Braxter professional BT60 strip 5010 ya disitu tertera 10mm ya itu adalah kapasitas cap maksimalnya electric drill power pull gearbox dan rotational direction switch dan lock on off switch soft grip dan disini juga ada keterangannya K3L ya seperti itu ya ini ada 10mm electric drill dan professional tools ada tipenya lagi BT60 strip 5010 lalu di bagian samping sini ya sama aja keterangannya dan ini juga sama persis ya di bagian sini juga kosong lalu kita lihat di bagian oh spesifikasinya di dalam ya gak ada di luar jadi kalau gitu langsung aja kita cek isinya ada apa aja ya seperti biasa disini ada cara mengaktifkan garansinya seperti ini ya masih ada nomor WA nya disini dan selanjutnya ya seperti biasa kita mendapatkan kaos ya dalam tanda kutip ini tuh selagi persediaan masih ada saya udah punya banyak nih ya saya ketepikan dulu selanjutnya disini ada ini tuh adalah buku petunjuk manual ya ini tipenya ini ya tadi ya BT60 5010 ini yang 13 untuk 13 ml nya dan juga ada cadangan untuk karbon berasnya seperti ini ya saya ketepikan dulu selanjutnya disini ini langsung ada unit utamanya oke ya saya ketepikan dan ya untuk box nya sendiri udah habis ya ini tuh udah kosong oh ya tadi saya lupa notice ya kalau dia juga ternyata udah powered by NSK bearing ini yang mantap nih jadi bearing nya dia udah made in Jepang ya brand dari NSK dan ya ini ada keterangannya bonus karbon beras tadi lupa kebaca oke saya ketepikan dulu ya langsung kita lihat ke unit utamanya enteng ya ya jadi seperti ini ya produknya biasa saya katakan ini tuh bentuknya compact dan solid gitu kecil dan ya pertama kita lihat lagi untuk spesifikasi yang tertera ya disini ada brand nya Braxter electric drill BT60 strip 5010 nah untuk watt nya dia disini rendah ya 500 watt dan untuk kapasitas percaknya dia di 10 mili RPM di 2900 nah karena watt nya rendah itu disesuaikan ya dengan peruntukannya dia itu untuk kerja-kerja yang menengah keringan gitu dan dari beratnya juga udah disesuaikan jadi watt nya rendah dari bentuknya pun dia compact kecil ya kalau kita timbang beratnya sendiri ini hanya di ya di 1,3 kilo ya jadi bisa saya katakan ini tuh memang didesain untuk ya kecompact nya gitu ya untuk kerja-kerja yang ringan-ringan gitu dan ya selanjutnya kalau saya perhatikan dari build quality build quality juga ini tuh oke sekali kita lihat dari plastik-plastiknya ini tuh tidak ada sisa-sisa tajam-tajam gitu bisa dikatakan untuk finishing nya itu udah oke dan build quality nya juga tergolong mantap ya disini juga dia udah disertakan rubber ya di bagian handle nya yang dimana ini tuh yang warna hitam ini tuh dari karet jadi kalau kita pegang seperti ini dia ya ini tuh yang bikin dia berasa enak ya dan ya kalau kita perhatikan di bagian depan ini tuh untuk bagian cak nya dia menggunakan iron cak seperti ini yang kapasitasnya tadi 10 mili ya jadi untuk membuka mata kuncinya kita tinggal ambil kunci yang ada disini jadi ya seperti ini ya posisinya dia ditetakin disini biar gak sering hilang gitu ya overall kalau dari build quality ini menurut saya ini udah sangat mantap sekali ya ya selanjutnya kita bahas untuk fitur-fiturnya ya yang unik disini di bagian atas dia ada water pass nya jadi ada bubble nya gitu ya ini tuh ya sebagai acuan kita agar mengebor nya selalu horizon ya selalu datar gitu ya selanjutnya untuk fiturnya umum ya yang namanya dia bor 10 mili itu dia tidak punya fitur impact karena dia dikhususkan untuk kerja-kerja ringan gitu sehingga bentuknya dibikin kecil seperti ini dan ya disini dia udah ada cantolannya gitu ya kalau kita mau manjat-manjat mungkin ini bisa kita cantolkan gitu dan fitur selanjutnya ya umum aja disini ada trigger nya trigger nya dia variable speed dan ada untuk pembatas kecepatannya ya jadi dia itu bisa kita batasi seberapa dalam kita menekannya ini ada stopper nya jadi bisa kita sesuaikan dan selanjutnya dia disini ada lock button nya ya fungsinya itu adalah untuk menyalakan terus menerus seperti ini kalau kita mau nyala terus menerus kita tinggal pencet seperti ini dan untuk unlock nya kita tinggal pencet lagi trigger nya seperti ini lalu di bagian atas nya ini ada powerward and reverse putar kanan ataupun putar kiri ya seperti itu ya bisa dikatakan untuk sebuah bore 10mm fiturnya udah umum udah cukup lengkap ya sekarang kita tes nyalakan ya sekaligus kita cek dayanya tanpa beban dan sekaligus kita akan cek untuk RPM nya katanya disitu di 2900 kalau memang bener itu tuh tentunya udah mantap sekali oke kita coba tes nyalakan dulu ya di 180an watt aja ya dan suaranya tergolong halus ya sekarang kita cek untuk RPM nya tembus di berapa kita tes di kecepatan maksimal nya 2985 ya bahkan ini tuh udah bisa dibilang melebihi spesifikasi ya dan ya udah mantap tentunya di 2800 2900 aja itu tuh udah oke oke lah kalau gitu langsung aja kita tes kita uji bagaimana performanya walaupun bore 10mm ini dia peruntukannya bukan untuk yang berat-berat ya tapi kita akan tes juga kemampuan maksimalnya sampai dia ngampun kira-kira overheat atau tidak oke lah kalau gitu langsung aja kita tes seperti apa hasilnya langsung aja kita uji oke langsung kita cobain dengan mata bore kipas 16mm ya kita cobain ke kayu mahoni 2 inci ini yang kita pakai kemarin yang di 13mm kita lihat ya ini mode nya tidak ada mode hammer nya jadi ini mode biasa kita tes apakah mampu atau tidak oke 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 oke 16 mili kecil ya ngacir kita coba yang lebih besar ya ini kita coba yang 20 mili kira-kira masih sanggup atau tidak 12 ya masih sangat mumpuni sekali kita coba sampai enggak mampu ya kita tes ke yang lebih besar Oke sekarang kita cobain yang 25 mili kalau masih sanggup kita tes ke yang lebih gede lagi kita ajar terus sampai enggak mampu a 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 gada nggak ampunnya ya masih mau wajah Sekarang kita coba yang lebih 관at lagi ya ini yang 28 mili kira-kira seperti apa hasilnya mampu atau tidak kita tes aja selamat menikmati ya mampu ya kita coba yang lebih gede lagi nah ini mata bor kipas terbesar yang saya punya 32 mili kira-kira mampu atau tidak langsung kita siksa aja selamat menikmati ya mulai berat tapi masih memungkinkan untuk dipakai sesekali ke mata bor sebesar ini kalau untuk ya rutinitas mungkin lebih ke yang 13 mili kemarin ya tapi ini aja udah sangat jago sekali dan untuk suhunya sendiri asli ini tuh belum ada panas-panasnya kalau saya rasakan ya nah di 46 itu bisa dikatakan masih sangat wajar sekali belum dalam kategori overheat 42 malah nah untuk manajemen suhunya ini tuh bagus sekali mungkin karena air matchernya memang karena dia dari tembaga asli ya sehingga tenaganya terjaga dan suhunya tetap terjaga oke lanjut kita ke besi ya ya sekarang kita coba ngebor pelat 6 mili ya untuk mata bornya ini yang 6 mili juga kita lihat seperti apa kemampuannya oke langsung aja kita cobain ya masih cukup bertenaga selamat menikmati ya oke ya bisa walaupun agak sedikit tersendat ya oke ya itu tadi dari hasil uji cobanya tentunya teman-teman bisa nilai sendiri ya seperti apa tenaganya kalau mau yang lebih dari itu tentunya ya mungkin teman-teman lebih cocok pakai yang 13 mili yang kita review sebelumnya ya itu baru lebih besar tenaganya tapi ya konsekuensinya dia ya lebih berat gitu dan ini tuh cocok untuk kerja yang santai-santai menengah ke ringan ya namun secara penilaian saya sebagai bor 10 mili ini tuh sebenarnya udah oke sekali loh itu tadi bisa saya katakan diuji di luar kapasitasnya dan masih oke-oke aja terutama untuk suhunya ya suhunya salut ini tuh mantap mungkin karena ya dia itu claim untuk air matchernya kan dari tembaga asli ya dan disitu bisa saya lihat performanya memang ya bener-bener terjaga untuk suhunya dan tenaganya juga masih tetap oke menurut saya ya oke lah mungkin itu aja sih menurut saya di harga 300 ribuan dengan apa yang kita dapatkan ya ini tuh udah oke sekali dari build quality-nya pertama ya ini tuh gak berasa bor murahan memang ya sesuai harga kalau saya bilang dari tenaga juga oke ditambah lagi kita dapet kaos ya tadi ya ya walaupun kaos itu dalam tanda kutip selagi persediaan masih ada jadi kalau mau beli tanya dulu ada atau enggak kaosnya ya oke lah mungkin segitu dulu video kita kali ini semoga video ini bermanfaat buat temen-temen yang mungkin lagi cari bor ya mungkin ada kritikan ataupun masukan dan saran silahkan aja di kolom komentar ya kita kembali lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati